Hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli setop box DVB-T2 Pembahasan kali ini juga berdasarkan pengalaman dalam melayani jual beli di marketplace Yang mana ternyata banyak sekali pembeli yang masih bingung sebelum membeli hingga komplain ke kami setelah membeli setop boxnya Sebenarnya kami juga bingung kenapa masih banyak masyarakat yang belum tahu informasi seputar siaran TV digital DVB-T2 ini Padahal sudah banyak informasi di media masa, media online, hingga konten kreator yang membahasnya Jadi kami disini mencoba membuat sebuah video dengan tujuan untuk mengedukasi kepada para calon pembeli Terutama pembeli setop box ya, baik yang nantinya akan beli di toko Tamtam Boys atau di toko orang lain Nah untuk pembahasan kali ini kita beri batasan topiknya ya Jadi yang pertama, pembahasan akan difokuskan tentang masalah teknis sebelum membeli setop box Kedua, pembahasan ditujukan kepada calon pembeli yang belum tahu atau awam tentang masalah setop box Dan yang ketiga, pembahasan ini tidak akan membahas lebih dalam tentang antena TV, channel TV, terus merek setop box Perbedaan tiap merek setop box, terus perbedaan setop box dengan alat-alat yang selainnya Seperti receiver parabola Nah kalau kalian sudah memahami batasannya, langsung aja kita bahas Pertama, sebelum membeli setop box di VBT2, kalian harus paham dulu, apa itu setop box Apa itu TV digital di VBT2 dan bagaimana cara kerjanya Kami akan membahas sekilas tentang hal ini, tapi tidak akan terlalu dalam ya Jadi siaran TV digital di VBT2 adalah singkatan dari Digital Video Broadcasting Terrestrial, Second Generation Kalau di bahasa sederhananya, itu adalah standar siaran audio video atau TV maupun radio dengan sinyal digital yang menggunakan frekuensi tertentu Yang mana siaran ini dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan gratis alias tanpa dibungut biaya apapun Di mana siarannya nanti akan dipancarkan oleh stasiun TV tertentu, pastinya di darat ya Dan ditangkap oleh antena TV yang juga di darat Sehingga poinnya disini adalah, sinyal digital, frekuensi tertentu, ada stasiun TV pemancar, terus channelnya gratis, dan ada antena penangkap sinyal Sehingga sudah tergambar ya cara kerjanya Siaran TV digital ini, atau TV VBT2, pasti ada stasiun pemancarnya di suatu daerah Karena pemancarnya sama kayak TV analog Nah untuk perbedaan analog dan digital nanti akan saya bahas lebih dalam di video selainnya ya Pemancarnya ini bukan berada di langit seperti siaran parabola Jadi pemancar atau stasiun TV yang memancarkan ini akan mengirimkan sinyal Sinyal siarannya dengan frekuensi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Lalu sinyal ini diterima oleh antena penangkap sinyal di rumah atau gedung Lalu sinyal itu diubah menjadi gambar di TV kalian atau di TV rumah-rumah kalian Jadi prosesnya ini sama persis dengan siaran TV UHF yang sekarang atau TV analog ya Namun bedanya adalah di sisi sinyalnya Sinyal yang digunakan adalah digital, bukan analog seperti saat ini Dimana siaran digital ini identik dengan algoritma 0 dan 1 ya Yang mana jika tidak dapat sinyal akan teridentifikasi 0 dan jika dapat sinyal akan dapat angka 1 Nah disini sering terjadi masalah ya Banyak membeli yang mengira kalau misalnya di rumahnya dapat sinyal analog itu pasti dapat sinyal digital Biasanya alasannya begini Ini TV saya tidak pakai set of box dapat siaran TV 20an Total 20an channel Tapi tidak semuanya bagus Ya kebanyakan gambarnya berbayang atau semutnya Tapi ketika pakai set of box kok tidak dapat siaran sama sekali Memang secara proses kerja siaran digital sama dengan siaran analog atau siaran UHF ya Nah seperti yang saya sebutkan tadi memang yang membedakan adalah di sinyalnya Berbeda disini bisa berarti ada tidaknya stasiun pemancarnya Terus kekuatan sinyal yang dipancarkan oleh stasiun TV nya Ditambah lagi dengan pengaruh dari antena yang dipakai untuk menangkap sinyalnya Inilah yang akan kami bahas lebih dalam selanjutnya Terutama di video ini ya Sebelum lanjut lebih jauh kami mau bahas sedikit soal frekuensi Dimana frekuensi siaran TV analog dan digital itu sudah jauh berbeda ya Kalau siaran TV analog itu frekuensinya berada di 700 MHz Yang mana biasanya ini dimulai di angka 478 MHz sampai 806 MHz ya Berbeda dengan yang siaran TV digital Ini mengambil jatah frekuensi 478 MHz sampai 694 MHz Sehingga siaran frekuensi memang hampir sama ya yang dipakai antara TV digital dan TV analog Namun berbeda disisi banyaknya frekuensi yang digunakan Jadi alat tangkap atau antena penangkap yang dipakai pun harusnya juga sama Jadi tidak perlu ganti lagi pakai antena tertentu atau antena khusus Tapi dengan catatannya Nanti akan kita bahas lebih dalam Lalu karena ini adalah siaran TV Dengan pita frekuensinya gratis dari pemerintah Maka semua siarannya pun gratis Jadi tidak ada istilah diacak atau mengacak siaran TV Atau siarannya berbayar seperti siaran parabola Nah akhirnya muncul pertanyaan Terus fungsinya set of box buat apa? Kan sama saja frekuensinya dengan yang analog Tinggal pakai antena WF yang lama Juga bisa dapat siaran digital Set of box ini sebenarnya punya peranan penting ya Saya bahas mulai dari istilahnya dulu ya Jadi set of box ini sebenarnya cuma istilah Karena ada yang mengatakan receiver penangkap siaran digital Ada yang mengatakan decoder penangkap siaran digital dan lain sebagainya Jadi istilahnya banyak yang dipakai ya di masyarakat Tapi sebenarnya secara prinsipnya sama Jadi kalau misalnya ada pembeli yang tanya ke kita ya Bang jualan receiver TV enggak? Nah kita biasanya tegaskan dulu Ini receiver apa ya? Receiver untuk menangkap siaran digital Atau receiver untuk menangkap siaran parabola Karena sebenarnya kedua alatnya namanya atau istilahnya sama ya Bisa disebut receiver, decoder, atau digital Namun jika ditanya atau mendengar nama set of box Maka alat ini identik dengan DVB-T2 Jadi set of box ini adalah receiver penerima sinyal DVB-T2 UAF Dan mengubahnya menjadi sinyal audio video ke layar TV Nah biasanya ini dipakai untuk TV-TV yang memang belum ada tuner Atau spesifikasinya belum bisa menangkap sinyal DVB-T2 Soalnya memang TV-TV modern atau TV-TV keluaran terbaru saat ini Terutama TV yang flat itu ya Itu ternyata tunernya sudah dibekali atau disetting Supaya bisa menangkap sinyal digital atau DVB-T2 Jadi tanpa perlu beli set of box TV itu sudah langsung bisa menerima sinyal digital Nah kalau kalian masih bingung perbedaan antara analog, digital, maupun parabola Nanti akan saya bahas lebih lanjut di video tersendiri ya Kalau saya bahas di sini Nanti takutnya pembahasannya melebar dan videonya terlalu panjang Oke yang kedua setelah kita tahu sedikit tentang TV digital Maka kita lanjut ke hal lebih teknis Biar kita tidak salah dalam membeli set of box TV digital Nah sebelum kalian membeli set of box TV digital Ada hal yang paling penting atau hal yang paling utama Yaitu ketersediaan sinyal atau stasun TV yang sudah menyiarkan channel digital Di daerah atau tempat tinggal kalian Inilah poin yang itu banyak kesalahan atau banyak dilewatkan oleh para pembeli Makanya ketika pembeli sudah terlanjur beli Lalu komplain kok tidak bisa menerima siaran digital Setelah dicek ternyata wilayahnya memang belum support Atau belum ada pemancar siaran digitalnya Kebanyakan terjadi di pembeli-pembeli Yang itu provinsinya di luar Jawa Ada yang kemarin beli di daerah Sumatera Selatan Terus dia tinggalnya di wilayah kabupaten ya Bukan kota yang besar Memutuskan untuk membeli set of box ternyata tidak dapat siaran Setelah kami cek memang kabupatenya itu belum ada siaran digital sama sekali Bahkan jauh dari pemancar siaran digital ya Kalaupun mau memaksakan mendapatkan sinyal digital Harus ambil sinyalnya dari kota Palembang Yang mana jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya Nah akhirnya ini sia-sia ya Membeli set of box tapi gak bisa digunakan Jadi disini kita harus tahu Ada tidak siaran atau stasun TV yang menyiarkan channel digital Terutama di tempat kita tinggal Entah itu kota maupun kabupaten Jika ada sinyal digitalnya Tapi ini misalnya bukan di kota kita atau di kabupaten kita Tapi di kabupaten atau kota tetangga Nah ini kita pertimbangkan dulu Seberapa kuat sinyal dari stasiun TV tersebut Terus kita juga harus mempertimbangkan Medan kota tempat tinggal kita Apakah daerah tenendah atau pegunungan Apa berada di sekitar hutan atau perkebunan Atau berada di gedung-gedung yang tinggi Nah beberapa hal tadi harus kalian pertimbangkan ya Untuk masalah ada tidaknya siaran TV Yang sudah siaran di sekitar tempat tinggal kita Sebenarnya ada banyak alat untuk membantunya Atau untuk mencari infonya Biasanya saya cek di situs resmi kominfo ya Karena ini cara yang paling mudah dan valid Kita bisa cek siaran TV itu apakah sudah mengudara Atau sudah memancarkan di tempat tinggal kita Tinggal kalian akses aja di website resmi kominfo Nah link websitenya saya tampilkan di video ini ya Di website ini lengkap Sudah menjangkau wilayah Aceh sampai Papua Dan akan dicantumkan secara lengkap Siaran apa aja dan nama channelnya Jika kabupaten atau kota kita belum ada Atau daerah sekitar kota dan kabupaten kita juga Belum ada di situs tersebut Maka kita harus bersabar ya Jadi kita tunggu sampai stasiun TV-nya Membangun pemancar di wilayah kita Memang untuk bisa membangun pemancar TV digital ini Butuh proses dan biaya yang tidak murah ya Makanya prosesnya cukup lama Tapi tenang aja pemerintah Indonesia Mentargetkan di tahun 2022 Semua wilayah di Indonesia itu sudah support Atau sudah terjangkau siaran digital Makanya nanti mulai tahun 2022 Ada agenda analog switch off Dimana semua siaran analog akan dimatikan Dan diganti sepenuhnya pakai siaran digital Terus cara kedua biasanya saya cek melalui aplikasi sinyal TV digital Kalau aplikasi ini menurut kami bukan aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Namun secara infonya lumayan membantu ya Apalagi aplikasi ini gratis Tidak dipungut biaya sama sekali Aplikasi ini membutuhkan kuota internet karena menggunakan GPS untuk bekerja Setelah kami coba data yang ditampilkan kurang lengkap Seperti nama channel dan letak stasiun TV-nya hingga kekuatan sinyalnya Namun lumayan cukup membantu untuk mengecek Apakah wilayah kita sudah ada atau tidak pemancar TV digitalnya Nah yang cara terakhir ini caranya sangat simpel Tidak butuh teknologi ya Kalian tinggal lihat tetangga atau teman kalian Atau review dari orang-orang sekitar tempat tinggal kalian Cara ini sebenarnya lebih valid dibandingkan dua cara yang di atas ya Jadi kalian langsung aja cari tetangga kalian atau teman-teman di dekat rumah kalian Apakah sudah ada yang memasang antena TV digital atau sudah memasang set of box Dan kalau sudah memasang kalian cek apakah berhasil atau tidak Dan biasanya cara ini 100% informasinya akurat ya Bisa juga kalian cari info melalui grup medsos atau postingan di media sosial Terutama yang khusus wilayah kalian Apa sudah ada orang yang menggunakan set of box Kalaupun ada bagaimana pengalamannya Nah setelah kita cek apakah wilayah kita support atau tidak Di sini kita bisa mendapatkan gambaran jumlah channel yang sudah siaran di masing-masing kota Nah yang perlu kalian perhatikan Kalau jumlah channel digital itu tidak selalu sama dengan jumlah siaran analog Contohnya misalnya di wilayah kalian siaran TV analog biasanya total 21-23 channel Nah siaran digital ini tidak selalu 21-23 channel Biasanya lebih sedikit dibandingkan siaran analog Tapi juga bisa lebih banyak ya Nah kalau yang lebih banyak ini biasanya kasusnya di kota-kota besar Seperti Jabodetabek Terus kalau jumlah siaran TV digital itu lebih sedikit dari siaran TV analog Ini bukan berarti set of box kalian itu rusak Atau set of box kalian itu kurang peka Ataupun antena kalian rusak atau kurang peka Ya bisa jadi karena memang stasun TV yang bersiaran digital Di wilayah kalian itu memang masih sedikit Makanya yang ketangkep juga masih sedikit Sebaliknya ya jika siaran TV digital di suatu daerah bisa mencapai 40 channel lebih Maka di daerah itu stasiun yang menyiarkan digital memang sudah sangat banyak Ya contoh kasusnya kayak yang Jabodetabek ya Ya wajar ya di wilayah pusat Memang pusatnya stasiun TV Jadi mereka lebih mudah untuk membangun pemancar siaran TV Atau numpang di pemancar siaran TV yang lain Nah ini yang menjadikan tiap kota jumlah channel digitalnya itu berbeda-beda Tidak bisa disamaratakan Nah seperti yang saya bahas di awal tadi ya Bahwa pemancar TVnya itu ada di darat Dan cara kerjanya sama seperti siaran analog Jadi pasti tiap daerah juga berbeda kuantitas dan kualitas siaran TV digitalnya Poin yang ketiga Setelah kita tahu bahwa lokasi kita terjangkau siaran digital Langkah selanjutnya adalah mengecek spesifikasi TV kita Apakah mampu menangkap sinyal DVB-T2 tanpa alat set of box atau tidak Nah untuk gampangannya jadi gini Untuk TV tabung atau yang CRT atau TV flat Ya sebenarnya sama ya TV tabung tapi lebih slim yang bagian depannya Semua jenis TV ini dibastikan tunernya masih analog Dengan kata lain tidak dapat menangkap sinyal digital DVB-T2 Jadi kalau kalian punya TV tabung model apapun Baik namanya slim, flat dan lain-lain Terus ingin nonton siaran digital DVB-T2 Pasti kalian harus menggunakan alat tambahan Ya nama alatnya set of box DVB-T2 Tanpa set of box ini bisa dipastikan TV kalian tidak bisa menangkap siaran digital Nah selanjutnya untuk jenis TV LCD, LED, TV plasma hingga smart TV atau TV Android Kita harus cek spesifikasinya Cara ngeceknya pasti di buku manual saat kita beli TV pertama kali Namun jika tidak ada buku manualnya atau buku manualnya hilang Atau misalnya kalian belinya bekas Nah kalian bisa cek merek dan TV-nya terlebih dahulu Caranya cek tipenya di bagian belakang TV Biasanya terdapat di stiker yang ditempelkan Kesalahan beberapa pembeli adalah menganggap TV LED atau smart TV Atau TV Android itu sudah bisa menangkap DVB-T2 Karena menyamakan istilah TV digital dengan TV model panel LED Padahal untuk TV-nya memang kenyatanya tidak seperti itu ya Tidak semua TV LED atau smart TV mendukung untuk menangkap sinyal DVB-T2 Jadi kita harus cek dulu spesifikasinya Lalu biasanya ada kesalahan lagi dari pembeli TV LED atau smart TV-nya secara spesifikasi sudah mendukung sinyal DVB-T2 Namun mereka membeli lagi set-top box DVB-T2 Dengan alasan karena ingin mendapatkan siaran yang lebih banyak dibanding tanpa set-top box Nah hal ini bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah Benar ketika channel yang ditangkap lebih banyak Itu karena tuner dari set-top box kualitasnya lebih baik atau lebih peka dibandingkan tuner dari TV tersebut Nah akan menjadi salah jika tuner dari set-top box tidak lebih baik atau tidak lebih peka dari tuner TV tersebut Dan memang siaran di wilayahnya atau di TKP-nya itu memang jumlahnya sedikit Jadi saran kami untuk yang pakai TV LED atau smart TV yang sudah mendukung sinyal DVB-T2 Mending kalian nggak perlu lagi membeli set-top box Karena kalau pengalaman dari kami ya Selama membeli TV LED yang sudah super DVB-T2 Itu kualitas tunernya lebih bagus dibandingkan kualitas tuner set-top box Nah bagi TV LED atau smart TV yang belum mendukung sinyal DVB-T2 Jadi mau tidak mau harus membeli set-top box Kalau kalian tetap ingin nonton siaran digital DVB-T2 Kalau nggak mau beli tapi tetap ingin nonton siaran digital DVB-T2 Solusinya cuma satu Ya ini jual TV-nya Terus beli yang baru dengan TV yang sudah mendukung DVB-T2 Ya mau gimana lagi ya Nggak bisa dipaksakan Kalau memang nggak bisa untuk menangkap siaran DVB-T2 Nah memang kebanyakan ada yang pembeli seperti ini ya Yang ngeyel tetap ingin nonton siaran DVB-T2 tanpa beli set-top box Terus poin yang keempat Poin terakhir ya Dan paling penting sebenarnya Karena memang banyak sekali keluhan dari pembeli Karena masalah ini Kalau sebelumnya kan kita ngecek dari TKP kita Apakah sudah support siaran digital Terus TV kita apakah sudah support siaran digital Nah yang terakhir ini Yang poinnya paling penting adalah Mengecek antena TV yang kita pakai Ini adalah hal yang sangat penting Tapi banyak disepelekan oleh pembeli ya Seperti yang saya bahas di awal tadi Frekuensi TV digital DVB-T2 Itu hampir sama dengan frekuensi TV analog Sehingga karakteristik frekuensinya sama Seperti daya jangkau, daya pantul, efek terhadap gangguan dan lain sebagainya Contohnya kita tahu bahwa sinyal TV analog tidak mampu menembus tembok ya Apalagi temboknya beton Terutama di wilayah gunung sampai wilayah hutan Yang itu tertutup lebat ya Jadi selama ini masyarakat yang tinggal di pegunungan Atau kota dengan gedung yang tinggi-tinggi Terus gedungnya juga tebal-tebal temboknya Biasanya akan kesulitan mendapat sinyal siaran analog Biasanya siaran analognya akan berkualitas buruk Seperti gambar banyak semutnya atau gambarnya berbayang Walaupun sudah pakai antena yang paling bagus Tetap tidak akan menolong Nah kebanyakan mereka akan beralih ke perangkat parabola Terutama untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan atau di hutan Dan orang yang di kota akan cenderung ke siaran streaming Seperti Netflix, HBO, Vue, dan lain sebagainya Jadi tadi ada 3 poin penting yang harus diperhatikan ya Mulai dari kondisi wilayah kita Terus kekuatan sinyal dari stasiun TV-nya Dan yang terakhir adalah model antena yang kita pakai Dari 3 poin penting ini kadang banyak kesalahannya Terutama buat para pembeli yang masih awam Ya sama seperti yang kita sebutkan di awal tadi Jadi banyak pembeli yang menganggap Kalau wilayahnya sudah bisa menangkap siaran analog Itu berarti sudah bisa menangkap siaran digital juga Akhirnya mereka cukup pakai antena yang lama Apalagi antena yang lamanya Antena indoor ya atau antena yang di dalam Atau pakai antena luar yang sudah bekas yang sudah lama Nah itu tetap tidak akan bisa ketangkap siaran digitalnya Karena memang wilayahnya belum tersedia pemancar siaran digital Siaran digital seperti kami sampaikan di awal tadi ya Menggunakan algoritma 0 dan 1 Jika tidak dapat sinyal maka 0 Atau channelnya nggak ada sama sekali ya Jadi nggak ada istilah channelnya semut Channelnya berbayang Nah itu nggak ada ya Nggak terjadi di siaran TV digital Cuma terjadi di siaran analog saja Jadi jangan kaget ya Jika tetangga kalian dapat 20 channel Tapi di rumah kalian cuma dapat 10 channel Masalah ini bukan di setop boxnya Atau masalah di TV-nya Atau sinyal TV digitalnya Tapi ada masalah di antena yang digunakan Kami disini tidak merekomendasikan Pakai antena indoor atau antena yang di dalam Untuk menangkap siaran digital di VBT2 Baik untuk yang di kota besar Atau di daerah terpencil Atau wilayah desa ya Nah kemarin banyak yang tanya juga Apakah antena indoor itu tidak bisa nangkap sinyal di VBT2 Atau sinyal digital Jawabannya sih bisa Namun tidak kami rekomendasikan Karena perlu kita tahu bahwa Daya tangkap antena indoor itu sangat lemah Dan kekuatan sinyal TV digital di VBT2 Untuk saat ini itu masih sangat-sangat lemah Dibandingkan kekuatan sinyal TV analog Terutama buat wilayah-wilayah Di kabupaten, pedesaan ya Antena indoor atau antena yang di dalam Bisa menangkap sinyal TV digital di VBT2 Untuk channel yang memang sinyalnya kuat Tapi tidak akan bisa digunakan untuk sinyal siaran digital yang lemah Makanya kami sering ya Kasih info ke pembeli Jangan mudah tertibu dengan penjual Yang menjual antena Atau reviewer yang mereview antena TV Terutama antena yang modelnya indoor Meskipun kami juga penjual antena TV ya Tapi kami sering memberikan masukan kepada pembeli kami seperti itu Kami selalu menyarankan menggunakan antena luar tanpa booster Iya, tanpa booster ya Jadi cukup antena luar saja Kenapa pakai antena luar? Karena antena luar atau antena outdoor Secara kualitas jelas lebih bagus dibandingkan antena indoor Contoh antena outdoor yang kami rekomendasikan Antara lain merek PF U19 atau U25 Lalu ada antena Tanaka outdoor Ada lagi merek intra outdoor dan banyak sebagainya Dan memang kami selalu sarankan tanpa pakai booster ya Karena banyak kasus antena dengan booster Tidak dapat siaran di VBT2 Dan saat boosternya dilepas Justru siaran digitalnya muncul Di sini booster yang kami maksud ini lebih ke booster outdoor ya Bukan booster yang indoor Antena dengan booster outdoor biasanya banyak dipakai di desa-desa atau pegunungan Antena plus booster outdoor lebih baik dipakai untuk siaran analog saja Namun tidak cocok untuk siaran digital di VBT2 Tapi jika kalian pakai antena outdoor atau antena luar Masih kurang kuat Kami sarankan menggunakan booster yang indoor saja Seperti merek Yusat, Matrix, Reden, dan juga merek-merek yang selainnya Tapi setelah pakai booster indoor tetap masih kurang kuat Biasanya kami sarankan untuk bersabar ya Hingga kekuatan sinyal digitalnya benar-benar kuat Nah biasanya banyak yang tanya Untuk ngecek antena kita ini kualitasnya bagus atau tidak itu bagaimana Misalnya saat ini pakai antena indoor Secara jelas kami menyarankan ganti antena outdoor saja Kalau pakai indoor pasti kurang kuat untuk menangkap siaran sinyal digital Kalau pakai antena outdoor bisa kalian cek antenanya pakai booster atau tidak Jika pakai booster sarankan kami mending dilepas saja boosternya Nah kadang ada juga yang pakai antena gerak plus booster Contohnya kayak merek PF850 atau merek Gatme 007 Ini juga tidak kami rekomendasikan ya Karena seperti di awal tadi Boosternya nanti akan menjadi penghalang untuk mendapatkan siaran di VBT2 Jadi sarankan kami jangan dipakai Bisa ganti ke antena outdoor yang biasa Seperti yang sudah kami contohkan sebelumnya Lalu ada juga yang pakai antena indoor atau antena outdoor Yang sudah terpasang booster internal ya Tapi bukan antena gerak Contohnya kayak antena Toyosaki atau antena Tanaka Atau biasanya antena PX yang ini paling banyak dibeli oleh masyarakat ya Antena ini sebenarnya cukup bagus Boosternya tidak ada masalah ya dengan sinyal di VBT2 Namun secara kualitas memang masih kalah dengan antena outdoor yang konvensional Atau biasa disebut dengan antena tulang ikan itu ya Jika kita sudah pakai antena outdoor yang konvensional Tapi antenanya termasuk antena yang jadul Seperti PF goceng atau PFU19 dan yang lainnya Mending kalian cek dulu aja kualitas antenanya apakah masih layak atau tidak Bisa kalian cek dari fisik bahannya ya Misalnya casing penutupnya sudah aus atau hancur Terus bisa kalian cek besi atau aluminiumnya Masih lurus atau sudah banyak yang bengkok-bengkok Kalau dirasa wah ini nggak layak ya Mending langsung diganti pakai yang baru Daripada maksain pakai yang sudah jadul tapi nggak dapat sinyal sama sekali Lalu berikutnya adalah masalah pemasangan antena Maksudnya adalah untuk perakitannya ya Arah antenanya dan ketinggiannya Kalau perakitan jika sesuai petunjuk harusnya tidak ada masalah Biasanya tiap antena yang dijual itu ada petunjuk untuk merakitnya Nah yang sering jadi masalah itu adalah arah antenanya Disini banyak kesalahan, arah reflektor tidak tepat ke pemancar Hal ini sama seperti parabola Jika kita tracking parabola tidak pas dengan arah satelit Ya pasti tidak dapat sinyal Makanya kalian usahakan arahkan ke pusat pemancar stasiun TV-nya Kemudian ketinggian antena Ini juga banyak masalah Banyak orang takut menaruh antena outdoor di luar atau di atas genting Atau dengan ketinggian tertentu Karena takut terkena petir Jadi banyak ditaruh di dalam plafon atau di atas genting Tapi tidak melewati genting Nah ini sangat berpengaruh di kualitas dan daya tangkap antenanya Dimana seharusnya antena outdoor ini dipasang dengan Ketinggian melewati genting atau lebih tinggi dari posisi gentingnya Biar mampu menangkap sinyal TV dengan lebih baik Kalau takut kena petir, solusinya bisa kalian pasang anti petir ya Dan alatnya sudah dijual banyak di pasaran Bisa kalian cek di toko online Terakhir hal yang perlu kalian cek Adalah masalah kabel dan penyambungan kabel Serta pemasangan konektor Ini juga penting ya Karena banyak masalah disini Misal pemasangan konektor yang tidak tepat Sehingga pengaruh ke penangkapan Kemudian kabel yang dipakai pun bisa jadi masalah Kalau kalian pakai kabel yang kualitasnya jelek Minimal pakai kabel yang ini Untuk parabola biasanya Kabel RG6 Atau kabel kitani Dengan meminimalisir sambungan kabelnya Jadi usahakan jangan terlalu banyak sambungan kabel Terutama buat posisi antena yang sangat jauh dari TV atau setoboknya Karena setiap penyambungan kabel akan menurunkan kualitas sinyal Begitu juga masalah pencabangan kabel Jika kabel dicabang dengan asal-asalan Seperti cabang tanpa splitter Atau pakai splitter yang kualitas jelek Tentu ini akan mempengaruhi daya tangkap sinyal Jadi untuk kabel ini harus selalu di cek Dan pastikan gunakan kabel serta splitter dengan kualitas yang bagus Oke boys Jadi dari sekian banyak poin-poin tadi Kalau sebenarnya dirangkum itu ada 3 poin penting ya Buat kalian yang itu ingin membeli setoboks Jadi kalian harus pertimbangkan dulu Pertama Kondisi wilayah kalian Apakah sudah terjangkau atau sudah ada pemancar siaran digitalnya Terus yang kedua Kalian cek kekuatan sinyal dari stasiun TVnya Nah yang ketiga kalian cek Apakah TV kalian sudah support atau tidak Untuk siaran TV digital Dan yang terakhir yang paling penting adalah Antena yang kalian pakai Kalian pastikan antena yang kalian pakai adalah Antena outdoor tanpa booster Dan kualitasnya masih bagus Dengan begitu kalian tidak akan salah untuk membeli setoboks Atau tidak sia-sia membeli setoboks ya Karena kebanyakan mereka sudah membeli setoboks Dan ujungnya ternyata tidak bisa dipakai Karena wilayahnya tidak support sinyal digital Atau antenanya yang belum bisa Untuk menangkap siaran digital Di VBT2 Kalau kalian ingin tanya-tanya yang lebih lanjut Langsung aja di kolom komentar Nanti insya Allah kami jawab Atau kalau misalnya kami tidak sempat jawab Pasti nanti akan kita buatkan konten lebih khusus Karena memang untuk topik di VBT2 Atau parabola itu masih banyak ya Yang bisa dikulik atau dibahas Oke guys cukup sekian untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton